yang lagi ini rupanya orang agak yang aku nukang ada apa kau luhum, apa jauh lagi ini wafik luhum dan perilakunya lagi ini ada itu muwafakotan, muwafikotan itu nyocoki, nyocoki di sunnah timaring sunnah yang darah ini ahli hikmah itu orang yang perilakunya, mbak pekerjaannya, itu nyocoki hikmah nyocoki sunnah Rasulullah SAW nabi ini jaduk umatnya, nabi itu dihantem perang itu rempal, umatnya jari nyokot, baleng ke siwa kanjeng nabi itu dihantem pas perang itu kekuntungannya gitu, nanti jari umatnya, papak balu ini banding, tedas hikmah itu orang yang perilakunya dawe muwafikotan ini nyocoki, tapi muwafakotan ini nyocoki di sunnah timaring sunnah dawe ngerti, samratul ma'rifati ku salah suhi salim, samratul ma'rifati, utawi buahnya ma'rifat maknanya yang darahin ma'rifat ku idra ku sifatillahi ta'ala itu keseh was menemukan, was ngidraki pira-pira sifatillahi ta'ala, itu salah suhi salim, itu lu pira-pira tingkah aku malah seneng mati kok bengkir rauh naki emu ratrahum lewura seregem utolak kok kacamatana, ikut rauhume merga seregem popo wang teragam jari gemar membaca, wang gemar pulau macam itu enggak jari orang kacamatana, bengkir tak pinter terus kacamatana tapi ya khikmahnya gede mah, ya enggak bagus jadi ini ibadahnya gak ada kalau balik ini malah ya khukamah itu alladhina yakunu kauluhum wa fi'luhum mu'afikan unyah jogi di sunnah timaring sunnah samratul ma'rifati, utawi buahnya ma'rifat, maknanya ma'rifat itu idra ku sifatillahi ta'ala terkeseh merdukna pira-pira sifatillahi ta'ala, itu salah suhi salim, itu telu pira-pira tingkah wang itu ma'rifat billah, maknanya ma'rifat billah itu ma'rifat sifatillahi ta'ala, itu sifatillahi ta'ala, itu salah suhi salim, itu pira-pira tingkah wang itu bisa ma'rifatillahi ta'ala, maknanya ma'rifat itu idrak, bisa ngedrak apa sifatillahi ta'ala, itu ma'rifatillahi ta'ala itu siji alhayahu, itu isin minahullah ta'ala seseh Allah ta'ala Terkata mengkabungkan kemengkirkan hati Jadi maknanya mengkabungkan Yang kibat itu kubun Ini jenis kubun Ini jenis kubun Ini jenis kubun Baskun ini kubun Mengkrab Mengkrab itu sangat mudah Mengkrabi hati Dan menghasilai Yang berupa-upa maksyat Jadi hati itu Kebenaran maksyatnya mengkrabi Maknanya izin Nomor loro Walho bulan senang Vilahi yang dalam Allah Jadi yang berbau Allah ini aku senang, senang ngaji, senang bagas hukum, serius ngelakonilah, pokoknya hukumnya Allah itu senang dibahas lalu sekolah itu akhir-akhir ini kemudian bertahun-tahun ini aku sering memuasolah dengan ulama-ulama hakikat ulama hakikat itu tidak ada cara berpikir ya, sifatnya Allah Ta'ala itu pintar, sembarai-sembarai, kan sangang pulau pintar, sifatnya Allah sangang pulau, sifatnya sangang pulau itu itu dibagi kali, ini digayasannya gampang mau, dibagi kali, sisi sifat jamal, apa? jamal, sifat-sifat keindahan, nomor kali itu sifat jalal, sifat-sifat apa? keagungan, sifat-sifat apa? keagungan Allah ini itu kepengen kaulani kabah itu kenal sifatnya, nakra gelam kenal api-apian, dipeksa kenal terus ekspresi, cara bahasa NGES ini implementasi sifat-sifat itu jadi asal kudrati mau sampai anak-anak beri makrifat, tatar saja ya, jadi tinggal ini makrifat itu ada idroku sifatillah apa? idroku sifatillah ya saya sudah ngomong ya, ini ngajian gampang tapi jadi wali bari saya yakin bari itu jadi wali saya harapan terus dibredelnya, diangkat meneh dibredel meneh itu orang jadi wali kutub itu paling lama itu dua hari itu hebat mereka digilir saat itu ada yang hanya kuat tiga jam, empat jam, saya sudah hebat yang wali kutub digilir saya tidak usah menghiliran, malah tidak kuat malah saya tidak usah, sifatnya yang saya kenal seperti itu dianggap pulau sifat yang dikenal itu kohron, kohron itu kita dipaksa kenal ini yang disebut ulama sifat wajib wa ta'ala itu orang pulau sifat mukhalib itu orang pulau, ini wujud kemudian gampangannya sifat-sifat ini saya ini tidak bisa gampang Allah ini tidak ada asma'ul khusna ya, nabu walillahil asma'ul khusna nabu fata'uhu kalau Allah tidak ada asma mesti tumus, mesti tembus di makhluk ini saya ingin tahu Allah tidak ada sifat tapi tidak ada asma tidak ada status ini mesti tembus di makhluk gampang-gampang dan sahabat yang tahu misalnya orang utangnya buku ini cerewet anaknya tidak nunggit utang jatuh timpoh awalnya lorokab itu orang-orang tidak ada asma'ul tapi Allah saya ada makhluk itu sifatnya apa? wa anna huwa adhaka waka Allah yang menginginkan saya sehingga orang pulau seperti apa seperti apa yang ada masalah ya tetap bisa kalau Allah tidak ada sifat pasti asarnya ini di makhluknya termasuk sifat Allah yang menginginkan menginginkan saya itu pengirin jadi orang yang dipenjara demi partai PKI ini penjara yang saya bangga heroik nganggup ngomong yang mencoba-coba orang cemen wandu rawani berjuang demi ideo ideologi ada orang Islam garis keras ya buah dengan segala resiko dipenjara ya buah orang yang inginkan Islam cemen tapi yang Islam seperti saya yang rawani di penjara rawani di resiko ya buah Islam yang inginkan untuk sanggup malah terus digatuh saja untuk sanggup ya buah harus menerima itu yang terakhir tapi apapun itu orang itu tidak bisa kecuali jadi wujud jadi objek sifatnya karena orang sifatnya adhaka yang mereka bisa mesti asarnya yang mereka kalau apa masalahnya orang itu tetap bisa walikannya kalau apa presiden kalau apa orang paling kuat orangnya nangis orangnya nangis orangnya presiden orangnya kuasa tapi tidak ada anak ibu bati itu kakilan padahal dia presiden paham mantan anaknya presiden tidak ada anak-anak presiden kakilan sekarang anak presiden jadi presiden jadi tangisan orang yang berat supaya orang sedang yang berat dari orang orang yang bisa dari orang orang yang mau diperkir siapa paham ujir lalu itu pada sifatnya mesti tembus alamat melансyik dapat erklasa itu akan ada yang lakukannya yang lakukannya THEY apakahnya lakukannya dia akan mendengar yang lakukannya akan mendengar karena itu memang觀icipannya men Просто demikian gayam lagi tapi itu masih cemuinQue mana kalau itu pun lah berarti kamu langsung dirimu kalau turnsi gau personas Pham hujan dari ke Masjid akhirnya las ites dan should I terus keterusan stres nih nah disini aku api-apian ya diguyuknya saat stres tapi sementing nanti jahe dia sudah bisa mengedrogi sifat-sifatnya jadi gilang gilang mulanya ketika ini bikin ini akhir-akhir karangannya ketika ini ngerti ilahi keifa astaiz wa antal mudil wa keifa astazil wa antal mu'is aku tentunya bisa melayani raba kalau aku tentunya melayani mungkin dengan nifati dhati jalan al mudil itu yang menghinakan pasti kita ini pernah hinnah kalau orang hinnah ke calonan presiden Wino suaranya orang amin orang yang perapatan preman itu podo bahkan suaranya orang yang ditembak perkorong narkoba itu sama gagah ini pas pilihan presiden ulama top sampai orang yang narapidana kasus korupsi bawa nyurung ngayap itu suaranya podo podo kualitas suaranya sama sama podo hinnah ini yang mbak ya Allah bagaimana saya merasa mulia wa antal mudil jadi itu yang menghinakan maknanya semua orang pasti tidak rasanya hinnah gua enak wajib tasawup kita jangan butuh makhluk bareng katu terundu ya bisa turun lalu itu hanya makhluk tapi yuk itu makhluk yang suayain ya suayain eh paham gua jadi profesor jadi dokter ahli metodologi anak SMP kamu enggak metodologinya terapannya mti pakar psikologi nunggu 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 psikiater anak itu stres kadang anak itu nunggu nunggu jelas-jelas wah yang merah karuan padahal nampu ilmu nah itu berkata Allah sifatnya mesti tembus makhluknya maha atau tidak maksudnya cara ngomong semua susul ilahi kaifa astaisu wa antal mudil tapi terus ini kaifa astadil wa antal mudil kalau nunggu 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 yaudah kalau nunggu 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 kayak rakyat itu mulia-mul presiden butuh mantan panggap butuh agar saya pilpres ini mulia-mulia umat mulia-mulia umat diwayat apa? pilpres oh mulia diburu di dinti suara kita di dinti diburu tapi anaknya itu wabijingannya itu waduh waduh pas kayak wali kutub kayak wali abdal pas pilihan itu waduh mulia-mulia umat mulia-mulia umat itu sudah jarang ngomong orang-orang orang-orang sombong mereka harus menghidrati sifatnya Allah itu mesti tembus sifat mu'is sifat mudil sifat adhaka sifat adhaka sifat adhaka orang-orang menghidrati sifat adhaka maknanya orang-orang menghidrati itu dilatih maknanya mau musuh penggetuk masak tapi aku fakta nanti itu dibantai sifat sup tennis mau aku berdoa orang-orang, saya rakyat itu malah dosa ketemu orang-orang, kok sakit? ini berubah-ubah ketemu orang-orang paling banter dosa itu sahabat orang-orang itu, kru nguna Mustafa sahabat itu bangga di sahabat itu bangga tapi kalau ketemu orang-orang itu, untungnya bertumbuh itu bisa nyepura dan mati tapi berdoa ketemu orang-orang dosa sahabat, ketemu orang-orang dosa malah dosa nge-nyek itu sepura-nyek jadi orang-orang itu, untungnya bertumbuh, terus kabar dengan jari Mustafa itu, bertumbuh, ternyek itu oh, bisa nyepura nanti mati tapi tidak dikabar dengan wajib, nanti Mustafa itu katul masuk sebenarnya rakyat ruang kira-kira nyepuran itu gampang oh, gampang caranya karena ini orang-orang itu sudah berdoa itu adalah ilmu hakikat itu dia mati, ketemu orang-orang yang lain kalau orang-orang yang lain mereka mau, tidak ada pilihan mulanya disebut berbicara di Al-Qur'annya Balaik Papa masalah kalau mereka nanti � meeting orang-orang yang lum blasting siul준 ketemu orang-orang lain ambil bener, cabar kami yang tidak ada tentu kalau kita ketemu orang yang lalu gak bisa kadangnyaplin ketemu orang yang sangat gede ketemu orang-orang yang sangat ANYdget dan itu berdua pelaknya Minta juga ketemu tokoh gede yang membebek, ketemu orang cili, memperbudak, asal ijik urib itu ada pelukum di syarih wal khairi fitnah. Sebagai ayat, wajal nabak lukum libadin fitnah. Asal ijik urib ketemu, ketemu. Lalu kita boleh balik, matur, putra, putra, nambah. Kita akan jalan jaringan itu senang. Paling tidak, terutama Habib-Habib yang mengalir saya sering. Kalau jaringan itu senang, paling tidak ada sisi saya kalah. Jaringan Habib, putra, 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 putra. Kalau itu kalah, itu senang. Kalau orang soleh, kalah itu senang. Kita akan menarik. Kancaranku sudah senang orang dinasak. Mari saya sayang. Jadi apa-apa. Kalau orang hampir, apa-apa. Kancaran orang cili, bintarah. Itu tidak orang soleh. Kalau orang soleh, orang cili, bintarah. Pertiba... Dia mau tenang orang ayut. Kalau orang yang telah menyebar. Lagipun itu jenis itu. Bagaimana itu baru-baru. Terus-baru terakhir. Kalau orang ayut sahabat, kalau orang roti, bintarah. Waduhin ada apa. Kan paham, awak yakin, ya. Kalau orang ayut. Kalau orang ayut di mana. Tiba-tiba itu ngebar. Saya tiba-tiba. Saya tak tiba-tiba. Itu bukanlah. Lu soal, kalau bicara akan tetap pengiran Dirsyul. Apa penting untuk bicara akan anda. Ini para. Apa yang sangat ingin berpengar. Kalau orang-orang, kamu ingin aja? ngomong tapi ngomong masyarakat wakfah sembrono hati saya tahu saya sering bergerak saya pantesan dengan saya saya berpengaruh dengan saya hati saya tidak menggunakan WB saya tidak menggunakan itu jadi saya sering didolak saya lagi latihan saya merasa gede saya tidak tahu saya juga dengan gede saya juga dengan gede saya juga kecil saya juga sudah menggunakan musul saya terliru saya juga saya juga rasa saya juga saya juga yang gede saya juga menggunakan wakfah saya juga bilang saya juga berbicara ini tidak boleh kita harus punya keberanian kancaran wakfah setidaknya kita juga tidak berlaku saya juga berpengaruh dengan bapak saya juga saya juga pesan kepada saya saya siap saya anak buah saya ketemu guru saya juga ketemu ketua seperti saya seperti Mustafa ini dia menunggu instruksi saya mau tidak mau saya harus mengambil posisi ketua kalau orang itu orang itu tapi ketemu Bani Hashim Bani Muttalib tidak bisa mereka yang secara kuasa sudah lebih tinggi ketimbang dengan kita tapi justru itu bagus ketemuan kita yang bisa tahu yang lebih rendah yang lebih rendah itu bisa karena Nabi terus menitikan ini itu juga tegas lainnya itu yang wajib jadi aku sampai malu malu yang sampai, aku naruhkan diri waduh, suan jenengan, suan kita tidak larang kita tidak larang, tetapi tetap tawaduk, tapi kita masih suan jenengan gak kondang tapi tak marah itu, aku ingin selamat, itu menganggap gabedunya jadi aku sampai fatwa peki kadang merapati coca nak sholat itu, jari ini yang elekkan oleh berangkat, yang ngayu jadi aku berdua lu misalkan sholat itu terus ada yang banyak terus ada yang banyak, terus ada yang banyak terus ada yang banyak mau mati-mati ada yang mau ada yang mau terus ada yang mau terus ada yang bisa di sepura jadi ada barangnya barangnya malah bangga tapi peki aturannya, peki itu ya peki ada yang punya peki makanya barangnya peki itu sudah ada yang mau hakikat dengan roh, kalau tidak ada masalah itu yang di bapak sayang problemnya kadang kita jadi anak yang manjau tidak bertarung tapi di bapak rasanya problemnya dia niat mingkat, waduh masalahnya itu menyayang anak, itu menyayang banget anaknya tidak mandiri tidak bersayang cita-cita ini mingkat bucu yang saya sayang banget lama, kadang ibu kamu kurang juga sayang bucu tidak bersayang sampai menantangmu iya, iya iya, iya iya, iya, iya tapi siap, sabar tapi yang mau nonton ini sampaih tapi itu sampaih ini sampaih jadi sampaih jadi sampaih itu ada Rufraanaka jadi seperti yang aku nurut tapi seperti sempurna karena ini pasti tidak sesuai pasti tidak pas harus mesti rapas, tak jamin jadi yang darah ini ma'rifat itu ngidrogi sifatnya orang yang aku lakukan buju aku ngamut, itu aku ngeluhi jadi ibadah buju itu anget, kadang aku rati duit pengeran diganti ibadahmu tak ganti, sabar pengeran nyetan buju mu ngamut beribadah, tetap ibadah apa maksudnya pengeran? jalur, sabar, apa? aku kok goblok ramah aku ibadah kan sudah buju itu ibadah jalur sudah kadang aku rasau sudah pengeran tetap kepingin ibadah di jalur, nyabari dia ngamuk nah, pas nyabari dia ngamuk, aku rati kepingin ibadah ini jalur ibadah jadi kamu ganjara, nyabari ngamuk mulanya misalnya aku seperti ganjaran sehat mikir rumah di anak anjing nabi, mikir berjuangan terus aku nyatanya, tidak bisa mikir rumah di anak anjing nabi ini ganjaran apa? lewat loro dilaraknya, kalau mau sehat yang ada gunanya, apalagi dilaraknya kalau sabar, tidak bisa kepingin ibadah untuk ganjaran itu ganjaran pas nyabari nguntung mati nabi pas loro sambat terus apa yang jalur? jalur mati jadi pengeran itu kepingin untuk ganjar terus aku ngatur pengeran maksudnya ini hidup kaya raya mati pas pengeran buyutmu atur-atur mengambil ibadahnya selesai jadi ketika nabi harus diuji barjun malah orang yang ekstrim nabi 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 itu lewat kewafir karena nabi juga jadis ini sekali-kali tawah baru nabi 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 apa yang raya? jadis malah cara teori medis orang yang ngamuk itu itu bebas penyakit jantung itu yang ringan aku misalnya orang tahu ngamuk, ngerti-ngerti operasi jantung apalah tuntas terus pengirannya karena si Allah wiskadungi fathidhati ar-Rahman semestinya madhul hiri rohman, ada yang makhluk karena sejarah ini ma'rifatku menemukan sifat Allah, karena sampai ngaji wa anahu wa adhaka wa abka wa anahu wa amatah saya ingin mati tapi sifat mematikan sifat Allah yang ingin mati, tetap mati sifat Allah, amatah Allah itu yang memberi kematian yang ingin mati, mati, mati sifat Allah mesti tembus wahya, Allah itu yang ngurip, jadi orang ingin mati zaman kira-orang, orang ingin mati, ngerti-ngerti sehingga mati, ujik-usik ya ujik wa anahu wa amatah, wahya ya Allah, kira-kira usah khawatir Allah, kira-kira usah khawatir Allah, kira-kira usah khawatir kira-kira usah khawatir ada orang goblok orang di warisan, kok yana-yana makan muna-muna murat-murat, umur yang tipe-tipe-tipe-tipe tahun ya kok makar kok aneh ya kok mesti golek-golek, ya kok mesti entuk ya kira-kira usah khawatir mula-mula khikam itu termasuk ulama yang munajatnya seperti itu misalnya perintahnya pengeran di ngomong ilahi kaifa a'zimu wa anta al-qahir wa kaifa la a'zimu wa anta al-amir ilahi kaifa a'zimu wa anta al-qahir wa kaifa la a'zimu wa anta al-amir kira-kira usah khawatir niat azam dua niat melakukan sesuatu gua ada gunanya wang anta itu al-qahir jenengan yang memaksa saya misalnya gua lagi latihan soleh aku bakal dulu orang wedok gak bakal kena tipu dayanya wang wedok gak bakal kena tipu dayanya dulu tapi Allah itu al-qahir yang memaksa gua niat api lah pengirahan rangerasaan apa apa tuntas gua pas kawin ada komitmen mau keluarga sakinah mawadah KPMC2pa ngambil lagi ke-kakwa lo shakibi amin wajah maabeğ engekauorka tuntas tukaran Allah côté al-qahir yang memaksa �ara kehidupan kita harus tukaran tapi gua kok niat keluarga sakinah kenalan kok niat wakaila davlar asim tapi kok kak hack Alright 5 angkatel amir ini yang merintah berhubung dengan perintahnya berhubung dengan Yang Pemerintahnya dan menghubung dengan Yaitu tapi buat dengan Yang Pemerintah yang lebih awal tadi kami terakhirpool bingung Tapi bingung Orang Sholehnya itu bingung Orang Sholehnya jadi bingung Orang Sholehnya ini Gadis IBLES Qué bingung Orang Sholehnya hal belli juga tapi tidak bingung Orang Sholeh jadi pergi Bagaimana saya punya komitmen terhadap kebaikan tertentu Ujung-ujungnya saya banyak bercak sana sih Setiap yang disini kan punya komitmen Mau birul waliden, mau birul zaujah, birul anak, birul abna Ada enggak yang sesuai rencana Bagaimana yang memaksa kita ada ideal dalam hidup Karena setan itu gampang seperti bu Hanifah Setan itu juga goblok, orang pintar-pintar Kalau saya itu tidak pas sholat itu orang ilang habimu Barang pas sholat kok ilang, tidak ada kondi Padahal seperti niat pas sholat itu hanya ilang Oleh ini itu hanya Barang pas sholat malah ilang orang perhudi Kalau saya ada apa, ilang hukum pengera Saya ilang dulu Imam Muzali itu pas sholat Ngeleng-ngeleng bab khed tapi ngarang Tidak ada yang berlaku Yang makmum itu adik-adik itu adalah halimu hakikat Jadi saya, kalau Imam Muzali itu ada daerah Dari adik-adik itu berlaku Ketika ditanya sama kakaknya Kenapa kamu berlaku? Saat tadi melihat kamu penuh dengan darah Ya, pas sholat itu mikir apa ngarang bab khed Itu memang salah Jadi Imam Muzali, adik-adik Imam Muzali makmum itu Malah gabar buta cakil Tapi justru itu setan diakali Apu Harifah itu masih Ada uang itu menyimpen duit Itu lalih di dapur Itu uang tidak ada uang Jadi mau menyimpen itu dipendam Danyol itu tidak menyimpen itu Lalih Saking saya menyimpen itu lalih Tahu Apu Harifah Aku menyimpen itu lalih Tahu Apu Harifah Tak simpen itu lalih Tahu 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 jadi saya mengerti sholat saya mengerti saya mengerti sholat saya mengerti dunia dari setan itu saya mengerti media setan saya mengerti kebodohan jadi dipancing di sholat setan mengerti posisi dunia saya akan beri sholat yang normal saya akan mengerti kelas yang mengakali saya akan mengerti saya akan mengerti dan mengerti awakened saya mengerti setan kemudian saya akan mengerti setan jika saya ingin mengerti dengan wanita anak putuhmu, anak putuhmu sebabnya nasibnya tetap kardamisa guyu, kardamisa nangis karena sifat gue juga nangis, sifatnya Allah mesti tembus semua makhluknya paham ya, ya paham sifatnya ada sifatnya Allah, sifatnya juga misalnya kalau di pulau ini kan rasugih, rasugih banget butuh duit orang pulau juta itu kengelan, seket juta itu kengelan, akhirnya ya kengelan paham, kalau Pak SBY wakil Presiden, Pak Jika mungkin juga kengelan mungkin dua kerson dari anaknya wakil Presiden, paham itu kengelan duit yang melihat, tapi tidaklah karpis sesuatu yang mungkin tidak gampang akhirnya kan nantijaya, paham, kalau kengelan dari anaknya jadi gubernur, kengelan kita kengelan, kita lihat duit orang pulau juta kalau yang lebih menarik di bangku, kengelan kita lihat duit orang juta tapi ini nantijaya kan sama, ada sesuatu yang tidak kesam kalau yang lebih menarik, kita lihat, seneng-seneng ngomongin enak jadi yang suka apa-apa kesampean, jadi apa yang suka apa-apa kalau yang menarik di gubernur Jakarta, yang suka ke HB tapi jadi gubernur, raga kesampean, bucuk, kok goblok kalau kamu tidak guna yang suka, kalau suka goblok itu apa-apa apa-apa, suka goblok bareng itu apa-apa omongan itu apa-apa, enak jadi yang suka apa-apa keturutan, misalnya yang suka, ingin mengawin artis di Jakarta itu pasti kesampean, jadi presiden sudah pasti justru Allah segera ini pikir, lelah kepengen lelah kepengen, lelah kepengen, lelah kepengen lelah kepengen, lelah kepengen, lelah kepengen presiden, misalnya intinya sama, kesimpulannya dalam hidup, itu banyak yang tidak kesampean atau untuk kesampean itu butuh perjuangan kita butuh duit orang juta perjuangan mungkin Pak Jokowi minta di presiden lagi ya perjuangan sama-sama berjuangan, dan sama-sama sulit kata siapa, kita lebih sulit, mungkin lebih sulit mereka untuk duit orang juta senengnya raka ruangan kalau ada yang berarti, itu duit melihat sama-sama, sama-sama padahal di uji dari pengirahan pengirahan sifatnya almublidad yang memberi uji ilmu-ilmu ini mengenalkan kita orang yang kenal sifatnya Allah yang itu berlaku itu berlaku, itu berlaku, itu berlaku makrifat jika itu ramai dunia, itu kata-kata itu berlaku berlaku kata-kata itu berlaku kata-kata itu berlaku obyek penampakan sisi-sisi sifatnya Allah Subhanahu wabarakat kalau kita sering bilang orang yang mencari dalam terus ada pilihan, kampi, menutup telel pacakan dari raka ruangan, beri sholat, anak esopo itu juga berlaku wabarakat, wabarakat ada yang berlaku sampah masyarakat itu juga berlaku pengirahan itu pinter yang berlaku ribet, yang diit komentar yang berlaku yang berlaku, baca anak esopo ini sampah mah laku aku juga berlaku, pengirahan pengirahan itu pinternya, orang yang dikritik orang yang menakit itu orang yang mengajikan itu orang yang mengajikan itu orang yang mengajikan itu mengajikan itu Allah itu tetap melihatkan sisi-sisi rahmannya bahkan orang paling masalah pun tetap rahmatinya Allah Subhanahu wabarakat jadi kata-kata itu penampakan dari semua yang dikuasakan Allah Subhanahu Terjuma karena rahmatiku, harus mengajikan orang yang berlaku orientasi orang Islam menarik agar perlu berlaku di kata-kait mereka secta karena orangWorld Media dari sini Ridhani Allah waridu kamadlu mereka tidak rahmat, orang kafir untuk istilahnya Allah, warahmati wasi'at kullasih rahmatku jember dengan semua orang karena tidak bisa, maksudnya orang kafir maksudnya orang fasih, orang bakal untuk rezeki tidak bisa, tidak mati maksudnya kamu harus mengatur rezeki kamu apa? saya setia Allah, dan ikut sebagian sifat permanennya Allah karena kamu ingin untuk rezeki sembron karena harus melalui ketiga orang yang además harus berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at sudah ada imp PL own enja kalau mereka tidakkah soil guys yang harus berat-at-at-atnya seperti yang mereka SHT kayak Hartan ditugasih, sekarang mereka ada yang berangur jangan ketahuan, kalian mau ketahuan juga, sama sekali secara itu, mereka bisa ditantu tentang itu jadi yang dalam perkoros yang terkait Allah air roh batu terkait yang dalam perkoros yang terkait Allah minasabih sanggengganjaran wakusul diri tahu dan khasih diri tahu Allah Ta'ala nomor telu wal unsul yang nyaman kalau aku tidak menyebut Aris kalau aku berdokumentasi maknanya kalau aku tidak menyebut Aris Aris itu nyaman kalau aku tidak bisa menyebut Aris itu tidak bisa cuma aku orang Arab yang menyebut unsul itu nyaman jadi di seorang Arab itu tiba-tiba menyebut Jawa jadi aku tidak menyebut kalau aku tidak menyebut Aris itu nyaman jika kita menyebut Aris itu nyaman ciri utama ma'rifat itu nyaman misalnya itu nyaman kadang aku tidak khawatir anak ini kuburan itu tidak bisa dipendam ditinggal keluarga mungkin awar cacing macam-macam kadang aku tidak menyebut jadi orang itu tidak menyebut terus pilih karena itu nyaman itu nyaman saya pasti ini bisa mikir tidak ada yang menyebut di dalam mati kalas itu nyaman nyaman itu nyaman yang nyaman itu nyaman kadang ibu mucik renang itu juga orang kelalap ibu-ibu hamil malah disarankan renang artinya apa? janin yang sudah punya nyaman misalnya umur 7-8 bulan Allah bisa mengelola kita berada di dalam mati kalas kok janin ini sudah hidup dan sudah butuh makanan Allah bisa mengelola sedemikian rupa janin ini hidup artinya paling tidak aku yang nikmat itu zaman aku menyebut caranya kenapa saya hidup kenapa saya harus memikir caranya menyebut zaman yang kuburan sekarang saya hidup pun tidak bisa mengelola caranya apa? hidup yaudah kita nyifati Allah yang menghidupkan meskipun kita tidak tahu caranya caranya menghidup bagaimana tidak tahu kita tapi tahu-tahu kita bahkan Allah bisa menghidupkan kita zaman kita meyakmani sigot zaman kita masih sperma zaman kita diragim kenapa kamu pikir caranya hidup zaman kamu di kuburan? kok aneh? zaman saya tidak bisa mikir kok malah meragukan kudratuwa? kalau tidak bisa menghidupkan kudratuwa kok malah menyebut kudratuwa? karena ini PKI kalau tidak bisa menghidupkan kudratuwa? harusnya bisa menghidupkan kudratuwa? ada yang mana terima sepirma jadi manusia bisa berdikasan bisa tidak ada ada BBKB padahal bisa terima itu harusnya harusnya bisa menghidupkan kudratuwa? lu bareng bisa mikir kok malah menyaksikan kudratuwa? jari-jari apa? sudah kuburan? mati jari-jari apa? apa yang bisa kuburan? tapi ada bukti ini ada bukti itu bukti kudratuwa dan kudratuwa yang sama ini ini nanti yang bisa menghidupkan mati sepertinya jari-jari itu menghidupkan kudratuwa orang yang mikir menghidupkan kudratuwa? di dunia itu karena menghidupkan kudratuwa? itu adalah asyadu menghidupkan kudratuwa asyadu allah ilah karena mereka menghidupkan kudratuwa? kok malah mikir? mikir harus terlihat kan? waktu itu ujian tapi yang mikirnya orang yang berlaku kok dipikir? orang yang meripat orang yang mengerti-merti gak menggunakan kudratuwa? tangan kita tidak mengerti-merti kalau mereka menggunakan kudratuwa? itu semua yang menghidupkan kudratuwa kalau kamu mikir? orang yang mikir hidup itu butuh oksigen kalau tidak ada oksigen tidak bisa hidup orang sudah mati itu tidak ada oksigen berarti tidak bisa hidup terus pertanyaannya adalah apakah oksigen itu sebab hidup? kalau oksigen sebab hidup di alam raya ini ini ada oksigen terus harusnya gak ada orang mati karena penyebab hidup masih ada yaitu oksigen aku coba gobloknya lihat kan? kalau dia menjadikan oksigen menjadi madarul hukmi sentral hukum dari kehidupan berarti orang yang di dunia ini tidak bisa mati selama masih ada oksigen ternyata yang mati ya banyak tapi kalau kita orang islam gani fatih penghidup adalah Allah muhidat yang memberi kehidupan dan itu pasti nyata tapi aku ingin mengerti-ngerti Haji Tafsir jalan-lain kalau Allah hidup sebab sudah memuantar itu sudah memuantar padahal aku ingin aku ingin jaman yang ada yang ingin aku ingin menghidupkan berarti hidup kita ini tanpa ikhtiar kita hanya Allah al-muhi Allah juga nanti al-mumid ketika kita ingin mati, mati ya sudah seperti itu nanti setelah mati Allah lagi yang menghidupkan kok mana aku ingin mengerti cara ini apa yang ingin mengerti apa yang ingin mengerti ya cara ini hubungannya sampai al-muhi sampai al-mumid apa yang ingin mengerti cara ini hubungannya dengan mengerti yang yang ini mulai ada ulama-ulama yang ahli mukha syafa itu ayat paling dua itu ini yang ingin mengerti orang-orang yang ingin mati itu umat itu mati aku mau mencari tafsir yang di sekarang ilmu-ilmu kagetkan Bani Israel itu yang ingin Islam umat itu yang keren umat itu umat itu Bani Israel kalau diberitahu Bani Israel yang ingin mati nikmat Allah Alhamdulillah Bani Israel itu yang ingin nikmat jadi ini itu materi sementara kita umatnya nabi kita ini kita ini kita ini kita ini nikmat nikmat itu bisa hilang dan kita hanya butuh nikmat yang sekarang itu kadang musibah bagi kita nanti tapi kalau Allah ini yang paling kita butuhkan ilahi rida kamat budi ya cendengan yang kita cari artinya kalau kita ini Allah ya Allah bukan nikmat jadi orang ahli muka syafah bahkan ayat itu takutnya sama bukan kita takut kehilangan nikmat memang takutnya kita sama nah Bani Israel tidak? ini itu rupa-rupanya nikmat ini kita kita tidak pernah tahu maknanya Allah dengan segala sifatnya Allah dengan segala sifatnya kalau misalnya kita lagi susah kita ingin mengerti Al-Mudhikdat yang mereka adhaka tapi kita lagi ingin mengerti ingin mengerti ini susah ada orang senang anak sangat senangnya ditukar sepeda 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 kecelakaan mati apa adhaka langsung apakah ada orang ketinggalan pesawat ketinggalan pesawatnya kecelakaan Alhamdulillah apa gampangnya pengirahan adhaka kita tidak pernah tahu kita semua menyaksikan ini sudah dipilih ini pengirahan pengirahan adhaka 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 Nabi yang diberikan pengirannya Ifati mu'fahosya Makhosya Mereka Allah Alam yang diberikan Alam yang diberikan Sidratul Muntah Bagaimana Kulauan berjalan dengan Kemuka-muka roh rasanya Nikmatin keimanan Wa anna ila robhikal Muntah Walhubbulan senang Nomor Sokha 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 negara ini makrifat itu dia akan bangkit atas nama Allah misalnya keurip loroh terus, apa-apa rakyat apa-apa rakyat itu ada yang baru mereka termasuk maksiat ya rakyat melakukan barang yang mandorot di agama itu rakyat misalnya ngerti dengan saya ya semoga kita tidak mengalami misalnya orang rakyat rakyat melaku lumpuh sebetulnya saat lumpuh itu ya benar tidak ada jumatan, tidak ada jamaah ini tapi mereka akan mengalami ikhlas dan tempat-tempat maksiat dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh sebetulnya bukan sekedar tidak bisa jumatan dan mengalami pengajian tapi mereka akan mengalami apa-apa maksiat dia akan bangkit lagi atas nama Allah dia akan bangkit atas nama Allah akhirnya dia punya sarfes, tetapi tetap bangkit sarfes, mereka akan mengalami asokun Allah tidak ada yang berlaku jari rumah. Lu untuk orang rakyat pekerjaan yang tidak berlaku saya ingin punya Asok информasi mungkin kamu akan ranjinkan yang ini sendiri apakah bermanfaat, saya antar jadi sudah pernah menghaτ kita biaya, rumah satu rumah Diriyah tentu pas SAW seberap batch dengan RAM satu rumahnya menganggap itu bisa saya langsung dengan abang ini yang bisa berlaku semuanya bangkit atas nama All Tribut Sebuah uang saya tidak berlaku saya tidakruk 一个 ada tetangga saya itu orang awam Tapi nangis pas aku nyambut pidato Aku sering kadang ngelepas janazah Saya itu jarang pidato Hampir gak pernah, tapi kalau ngelepas janazah Asal saya di rumah itu sering saya ngelepas Itu ibunya sakit itu 10 tahun Oh sudah habis banyak Terus mati juga Aku lepas nyambut ngomong itu Buk sekali-kali Aku suun jenengkan nganggi bahasani pengiraan Bahasani aku Jenengnya kayak ngurumat ibu Ngurumat ibu itu ibadah, biaya ibu itu ibadah Alhamdulillah harta kita barukah Tapi selalu kita ini Pakai bahasa orang kapitalis Dunyaku ngelepas ibu Waktu kunlepas ibu Ini bahasa kapitalis Sehingga kesannya kita ini rugi Harta kita ngelepas ibu Harta kita ngelepas ibu Ini bahasa kapitalis Dan semua agama itu menjadi salah Karena salah bahasa Ini salah bahasa Dulu saya tali zainal abidu Ini tidak ada orang yang jauh Itu disambut Marhaban bimanham ala zaydi ilah yawmil kiamah Dulu pinternya Aku yang menggabung sangguku Tak menggabung mati Aku yang menggabung duit Aku harus dipenuhi Kalau orang yang menggabung Kalau orang yang menggabung Lalu saya kalau orang merasa soleh Kalau aku juga duit Tapi saya syaratnya itu soleh Aku tidak selambut Tak menggabung badukmu Itu yang menggabung sangguku Akhirnya Jumlah yang menggabung saya malah mati Asal jamin Ayo jamin Tapi kan kamu potongannya Aku soleh Aku potongannya Pakai kotir Karena cara pandang Orang itu hidup itu cara pandang Itu saya tali zainal abidin sanggung soleh itu Mesyur itu Beliau ketika wafat Itu ketika dimandikan jana zainal Itu dipundaknya itu ada begas-begas Dia sering mikul Ya mikul Padahal dia tidak manol Tidak hamal Ternyata apa? Fukoro ahli Madinah Ketika beliau kepundut itu Kelangan sesuatu Itu biasanya ada beras Orang itu beras Yang tiap bulan Itu saking kepinginnya Beliau ngamal sendiri Sampai Tidak ada yang tahu Tahunya ketika beliau kepundut Orang-orang Madinah Saya pikir Sampai tidak ada subsidi beras Yang lawang tiap pagi Terus janasannya beliau itu Penuh dengan begas Tidak ada yang mengangkat karun Itu saya Tidak ada yang lakukan Itu tidak ada yang jalan Selain di ibadah siri tadi Tidak ada yang jalan Ini merhaban Biman hamalah Jadi ilayah Wiljah Maylal akhirah Itu cara pandang Saya tidak ada rasanya Saya tidak ada ibu Di rumah Saya tidak ada rumah Di rumah santri Tapi saya tidak pernah melihat itu Saya tidak ada yang lakukan Itu tadi Dirubah cara pandang kita Misalnya seperti ngaji Seperti ini Waduh Apa yang melaku-melaku Apa yang ada yang ngaji Berarti kamu ngaji itu problem Seperti ini Waktu saya menganggur Pertama puluhan tahun Saya sedikit ada Momen Itu makanya Orang salah itu Pasti salah cara pandang Makanya disebut Inhya Ilha Sama Sama Itu Nggak Jadi nanti Kalah Mbak Bojo Kan salah Mbak Rani Garwa Sigari jiwa Kok dua teman Pangkatnya Akhirnya Mbak Bojo Mbak Rani Sigari Ada yang terlalu Nyepele Ada Bucu Orang Winkeng Orang Winkeng Maksudnya Aneh Aneh Nah Bahasa Arab Karena ini Bucu Zaujah Pasangan Berhubung Ke Lanang Pasangannya Jadi sederhana Bahasa Arab Bucu Zaujah Zaujah Mana Pasang Negeri Ke Lanang Pasangannya Ngomong Jawa Gak Garwa Dari Sigari Gak 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 Tampak Kamu Bisa Hidup Pengeran 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 Alhamdulillah Pengeran Pakoan Maksudnya 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 Pacaran Gak Bisa hidup Tanpa kamu Mati Tentang Kecelaka Aneh Aneh Rauh 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 Bucu Bucu Zaujah Bucu 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 Itu Bucu 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 Semoga bangga Bucu Oke Bucu Jadi PEMBAN Bucu 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 Tapi � lalu selerahnya begitu-begitu jadi itu dunia itu istri saya tidak ada kultur di Jawa Timur saya tidak ada kultur di Jawa Tengah begitu-begitu tapi itu baik-baik saja sepertinya saya, saya bersama pengeran itu saya sudah gemang salah bahasa itu gemang misalnya mati saya sudah kajian, saya sudah selesai saya sudah mati itu kampungan saya sudah selesai, mesti berjalan sampai panjang selesai, mesti berjalan panjang tidak? potensi saya sudah mati saya sudah mati saya sudah mati mesti kematian itu kamu menganggap hal yang menyenangkan PIP itu penghenti maksiat paling efektif itu kematian penghenti maksiat terbaik itu kematian kemudian ini Nabi yang menganggap mati dan mengajari mati itu seperti yang Rasulullah itu pintar maksudnya kamu yakin maksudnya Nabi yang sifati dirinya putih itu jawami Al-Kalim saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat tapi tentu yang roh ya umatnya yang terbaik maksudnya terbaik itu ulama orang orang itu ulama menurut saya roh itu ya melok orang yang mengaku Nabi itu kalau menghentikan begini dan karena beliau itu orang yang selalu usul sama Allah kalau menghentikan itu tidak pernah tidak menyebut Allah itu bedanya Nabi sama anda kalau kita orasi ilmiah itu terterabut dari Allah kalau Nabi itu tidak ilmiahnya seperti apa itu pasti menyebut Allah karena Allah itu sudah menjadi domir saatnya beliau sudah menjadi domirnya beliau hatinya beliau usfa usribat makna domiris misalnya beliau begini saya itu hafal doa itu dan sering saya baca ya Allah jadikan kalau saya masih hidup anggap saja ini bekal saya masih bisa baik jadi kita hidup ini berarti bekal masih bisa baik kalau terpaksa saya mati anggap saja itu pengakhir dari semua potensi keburukan kemudian menyebutkan potensi keburukan ke depan kan itu bisa membahas itu bisa membahas itu bisa membahas dan bisa membahas itu bisa membahas karena saya masih bisa membahas nah mati itu adalah pengakhir dari semua itu nah mati yang keburukan mereka sudah berbahagia yang keburukan yang keburukan kalau kita berjalan mati kemudian kita berjalan ulama-ulama pesantren kalau orang mati, berjalan mati kita berjalan mati masyarakat itu mati ada peluang saya apa ini padahal seperti ini, tapi mati mereka sudah menjahat mereka sudah menjahat mereka mati itu ada sifat mati ketika berstatus serohatan mengkulisaren akhir dari keburukan, api tidak mati jawab ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan apa itu? tapi mati itu ya orang mati ini, mati ini maksudnya mati ini, kapan-kapan sampai selesai itu, sampai selesai pas aku pasti enggak kudok berjalan mati ini artinya gini, andaikan kita kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasulullah, mati adalah pengakhir dari semua keburukan misalnya yang penting ini tapi hutangnya juga ada yang di sahur oke, dalam hal itu buruk tapi diatur hutang ada yang di sahur tapi rai-raai, potensinya nambah hutang jadi apa? orang BPKB itu dihutang orang ini digadak mereka tidak mungkin BPKB itu diatur mereka tidak mungkin BPKB itu diatur harusnya diatur menyelamatkan seorang ninja seorang yang menyelamatkan di mobil potensinya nambah hutang kita kurangi hutang rai-raai yang bakat hutang saya tidak mikir aku mau mati, dihutang terus sehingga selesai yang mau nambah tetap sifat dasar mati itu rohah minkulli syarif akhir dari semua keburukan itu Rasulullah mulai nabihku gondang nabih itu hendang kalau ngendikan itu ringan terus ngendikan urib kalau ngendikan urib ngeredaksin aja kalau ngendikan urib terus kalau ngendikan urib terus diganti Nabi orang mu'min umatku itu bena khasanatin kodoha wabena khasanatin intadoroha orang itu tidak menghabit itu pengiran mata ini kapan itu tetap habit karena orang mu'min itu bena khasanatin kod kodoha misalnya kalau kamu kan sholat duhur atau sholat subuh jadi apa ini sholat subuh dan terus kalau mau kamu lakukan apa ini nanti si duhur labar duhur apa ini apa ini duhur lakukan jadi pas mati posisinya kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu mulanya termasuk fadilai Allah fasanai Allah ngambil sholat ada waktu lebih keren bersubuh berduhur 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 orang itu kapitalis orang itu orang itu mati orang itu mati orang itu mati orang itu mati itu kapitalis gaya mau islam itu tekem itu kapitalis itu karena mati apa ini ayo jawab itu teki yahudi itu teki yahudi itu teki yahudi itu teki yahudi ini orang itu orang itu mati ditobat orang itu mati nah kalau mau mantan itu harus sholat subuh baru itu harus ternyata 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 ini itu orang itu mati dari wali itu harus tekem yang juga enggak yang original itu yang ini yang itu yang 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 itu yang itu 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 terus berpengar, sehingga setelah dipatahkan pengirahan, statusnya muntah diri sholat itu misalnya mati jam solat, statusnya Malaikat, penunggu sholat kalau mati jam lorawan, penunggu sholat keren tapi kalau mati keadaan ini, penunggu mapan penunggu mobil orang kesampaian penunggu rumah tingkat orang kesampaian telah meninggal statusnya muntah diri padahal orang digirem, saya identitas hati ini jadi orang digirem, saya status identitas hati itu sebut Hidroh itu tempat orientasi, tempat kita berpijat kalau kita berpijat, sehingga statusnya ini telah mati fulan, pengagum rumah tingkat dan mobil mewah belum kesampaian, telah mati dilaporkan, ini status terapik takut balap tapi kalau hatiku mau penunggu sholat duhur telah meninggal sehingga berpijat dari sholat mempun mati wah semua Malaikat rahmat itu merubuki tidak yang pertama mau Malaikat adab semangat jadi waliwas ini gampang kan mari rada ilmoni dari falmu'min bena hasanatin hasanatin kot kot toha itu Masyur itu Dawa Kabul Akbar tapi orang yakin itu dari Taurat dan dari beberapa kitab suci dan orang yakin itu marfuk artinya marfuk dinisbatkan ilah rasulillah s.a.w.a.w.a.w.a.w.a.w. itu kagum karena ini ada hadis berpikir kemarin ada hadis yang ada dan berpikir kemarin setelah ulang sementara ala ulang tapi saya berpikir hormat aku penting menghormat pk di Nabi yang penting hormat aku yang penting menghormat sementara kau berpikir ngantik yang mengakualim saya sakit mandiri yang malah sepeng saya merenggirkan berpikir sopan saya itu bukan Nabi jadi benar-benar aku ingin membaca aku tidak mau membeka orang-orang, dia bisa mengingat sama orang-orang, dan gue mau merupakan karena dia putri kia yang ngerti dan sampai sekarang saya enggak pernah punya cita-cita aku kuatir pas mati yang anggot statusnya mau pengimpi kemapanan telah meninggal itu status orang yang orientasinya menuju Allah dan Rasul, ya nanti kembali ke Allah dan Rasul misalnya saya hidup, kemudian saya berhormat santri, berhormat grup tafsir jalan lain saya berhormat sampai mulai di Yogyakarta, kalau mulai di Yogyakarta mulai sampai mulai di Naruhan kalau di Naruhan sampai murah di Sarang, mulai di Sarang, mulai di Kajar jadi saya menutup statusnya dari mulai ke mulai kebaikan yang kita tunggu yaitu status kita tapi tidak kebaikan mapan mulai nantuk popo, rasuga-suga terus ngiai mutong latihan mergawisi bareng latihan mergawisi rasuga-suga, suira mulai mulai ngerti-ngerti mati kenapa statusnya? peninggal mulai demi kemapanan telah meninggal jadi statusnya, update statusnya kewani mati dalam keadaan, ayo jawab kemampuan hal itu ada yang seorang itu hak-kampuan itu dan kemampuan dengan terkira ketika teman-teman itu tidak oleh peninggalan melakukan pelatihan tuba itu seperti kesempatan tuba gagal tiba-tiba kanji Nabi 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 Fatih pengirahan yang menghabiskan Allah selalu membuka tangannya di malam hari Allah selalu membuka tangannya di malam hari menunggu yang mau rinok salah gelap apabila jam setelah dintaini ngorok jam lima jam ngorok malah kodoh subuh kalau menghabiskan pengirahan yang dintaini yang menghabiskan tiba-tiba parah tapi pengirahan yang dintaini saya tidak usah langsung ngapain kaya papan atas tidak usah latihan sih jadi itu semuanya kanji Nabi itu bangga syukur sangat tidak ada nikmat aku itu Nabi yang ditegir mau ngomong jamil kalim satu nanti kan yang konkret tentu karena di liat Rasulullah yang bisa menyelamatkan akhirnya aku mau nyifat itu yang menyenang terus yang takwif Nabi Nabi itu kan jadi jas yang takwif tapi orang mu'min itu diantara dua ketakutan itu melakoni apa yang misliwat dikni raroh ditompok Taurah melakoni apa yang dilakoni dikni raroh kesampaian Taurah akhirnya rasanya senang sahabat itu dikharap mulanya dikharani Nabi yang menghabiskan rohoban dia cara bertakwa ya ada rasa senang rohoban, rojak dan rohoban ada rasa apa takut? kita ini kan enggak tahu sama hal kamu yang kelewat-kelewat kayak yakin di Tompok Taurah tahu enggak kamu? enggak yakin kan? orang mu'min juga ada dalam dua ketakutan ketakutan pertama adalah masa lalunya dia apakah diampuni Allah Pandha diterima apa Allah Pandha ya enggak tahu dan masa depan dia apa dia nanti ditegir lebih baik apa lebih bu? akhirnya kita takut misalnya kalau kita ini kan habis mulai Tafsiri Jalalan bagi saya sederajat kalau itu hati-hati saya ini bangga harus mengajikan itu ini bangga setidaknya itu pilih-pilih pengeran mengutus wakfit janah haka lalunya sebagian ini 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 itu ini 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 orang itu harus sejajar dengan orang mu'min siapa saja tapi ini itu yang ini itu ini 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 mengerti arti kursi, yang mengerti dengan hm rantabati tapi kadang-kadang di bawah setara perロangan kebaratan dia adalah pengiraan perlindungan yang tercaya timbal tidak terdapat pengiraan tapi saya pikirkan terus menerus supaya sisi hen enclosed melihatnya itu terjaga tidak? kufduljanah itu apa? orang mu'min ada orang keren, nabi yang kekasihnya pengirahan dikufduljanah wakfit janah mu'mad itu berkumpul dengan sisimu sisi kena buah demi orang-orang orang mu'min tapi saya itu orang yang orang senangannya, muliaan itu yang nabi yang kekasihnya pengirahan dikufduljanah itu termasuk nangis dengan RPKP dikufduljanah itu mu'min karena kita sudah titik-titik jadi ulama, kadang orang salaman sama saya nyucuk, kadang nyangoni, kadang hormat berlebihan, kita ini sekadung mulia, kafarohnya apa? kita harus memaksa tawaduk, kalau tidak bisa tawaduk secara alami dipaksa, dimulai dari duduk setara, dimulai dari kita yang soan kalau pulau itu kan soan jeneng kan, jeneng soan aku mau ngeleng, tapi kan gue ngiling-ngiling bahwa kita punya tawaduk dengan orang apa? mu' tapi kita sekarang kehilangan kita harus dora atau ngaji dora sana ngaji kita harus suruh, nanti nabi ini kadang-kadang melaku-melaku terimakasih, terimakasih itu santing tawaduk yang nabi itu menghentikan terimakasih padahal nabi itu tidak pernah lupa yang membawa ayat itu nabi dan nabi kalau muji abu Musa Alasari itu ketika abu Musa Alasari ngaji suaranya enak lakut utiyah mismarun dan masyamiri ahli da'ud mengajiri Musa Alasari serulingnya nabi karena itu juga ngaram musik teman-teman karena musik itu tidak haram kalau lah hukum dasar alat malahi itu haram, kalau sepakat tapi rasamuni haram kecangkemban ada alat malahi itu disebut alat malahi alat malahi itu disebut alat malahi alat yang lalu ada pengeran tapi itu ada fakta orang soleh-soleh tertentu ada ada alat malahi itu disebut alat malahi alat yang lalu ada pengeran tapi itu ada fakta orang soleh-soleh tertentu saking soleh itu nganggu alat malahi orang rumah itu nangis kalau disini ngelam kaceng yaudah seperti rasamuni haram orang sedarani malahi alha anillah malah orang yang lalu ada pengeran tapi seperti rasamuni halal rai-rainya dihalal terus ada perapatan nyanyi halal dihalal halal rai-rainya paham? terus berpikir orang rasu biasa mereka ada uang itu ada alasan seruling itu alat malahi kalau mau alat malahi itu haram tidak ada nabi yang ditedir seruling, nyatanya nabi daud ditedir tapi orang nabi seluruhnya nabi tidak sampai nyewiti cahaya dikali tapi tapi tidak ada dihalal karena aku ada dioperasi seluruhnya paham? orang lainnya dia berkata, halal rai-rainya tidak ada dihalal 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 yang seringnya tel musik yang tidak ada dihalal yang ada dihalal semua rotak ayo jawabnya musik aku nangis saja kalau orang musik aku mau nangis aku nangis saja aku nangis saja aku tidak bisa dihalal ayo, tidak bisa nangis tidak seperti itu ayo jajal aku nangis saja tidak perlu aku nangis saja aku nangis saja tapi saya cangkmm אש itu pun nangis gitu aku nangis tetahi yang oke aku nangis aku nangis aku nangis aku nangis aku nangis tapi nangis yo nangis skep kan ini oleh aku nangis dengan hukum semua, itu pengirang tersanyi dan saya sering ada konser musik musik religi, dia nangis apa halal itu kadang disalah gunakan apa halal di tangan orang tertentu itu jadi apa saya ulang lagi di tangan orang apalagi di Indonesia banyak dan mursit apa tidak saya urjan, tapi orang sholah apa jadi saya tidak tiru, niru urjan jangan niru sholah ini problemnya kita kan niru urjan, orang niru sholah kalau niru dengan pd ini niru pd ini tidak niru ngalimek kan niru rusak kacau orang bisa karena, kalau kawadarannya haram total nyatanya kira ayah bimush al-ashari disifatnya kaya serulingnya kita suruh lingkuh haram tidak tiga contoh barang api maksudnya ini orang yang mengaji seorang ekstremist, tidak tahu tapi rasamu ini kalah di tangan orang-orang jelas ayo jajal, musik kalah karena tangga saya ada perapatan maghrib-maghrib bergerang-gerang namun nomor siji itu jenis itu saya selesai karena selesai itu gampang berikutnya itu gampang istri saya kan perempuan sering upload lagu-lagu seperti itu saya selesai saya selesai semua lagu ini saya selesai saya selesai saya selesai saya selesai karena apa ya di beberapa adat kiai itu ya aneh yang kiai ke diri itu terkenal yang kata minggu berapa kalian berkata saya mengalir saya kira saya mengalir saya mengalir tapi saya memalir komentar saya bilang itu yang dikatakan dia mengalir kamu ingin memberi di Indonesia seperti itu, saya bingung momentar Indonesia terus paling tidak ada saya sering ketemu ulama-ulama dari Indonesia itu bingung dari Indonesia saya berjanji kepada saya berkata sohabat menyebut misu Zain al-Abidin al-Abni al-Fakir wa khairi al-Abni al-Abni al-Walimam al-Sadiqil hafiri wa aliyil murtadul Hasan itu kan keluarga Nabi berkata darah ini makanya sohabat sohabat keduman kenapa? berarti ini mau kodimai sohabat keduman ini orang keduman saya nanti ngerti peneliti ini maksudnya kayak Fahad ini maksudnya matrabobol ini matrab Indonesia jadi jadi Islam Nusantara anggel ini saya anggel tapi wah anggel harusnya anggel nah itu peneliti dari Iran itu tradisi berjanji karena ini siyah asli itu Indonesia ini tapi 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 bareng tapi yang mau berjanji dan sohabat dan sohabat ini sumrambah ini semua sohabat enggak situ terus ini apa pas harapnya kalau nanti tamu di Mesir di Bangladesh jadi kalau ada tamu-tamu dari luar negeri penelitian seperti sepuh mesti bangun masuk jadi mudah itu semuanya bagus tapi 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 itu termasuk narasumber jadi lihatlah kalau takut asing aneh-aneh ya aku tak jawab itu itu enggak ada di khazanah kamu maksudnya Islam Indonesia serangan khazanah Islam Mesir unik kenapa? rata-rata firqoh kan Islam apa Islam di Indonesia jadi Islam jadi itu harus ditambahkan dalam firqoh kan firqoh lagi berada pituloro ya pituloro 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 yang selamat sitok tambahin tapi yakin orang Indonesia orang just orang just di Afghanistan sekarang itu saking banyaknya konflik itu presidennya ngutus ke Indonesia ulama-nya suruh meliti NU dan sekarang di Afghanistan itu berdiri organisasi NU diantara siti hutang ini itu berjumpul yang disini persis NU Indonesia jadi ini di Afghanistan bukan 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 kan kan lagi tiga secara nasional ini anaknya lagi pusat ya anaknya PP itu Indonesia aku rujukan itu terus berjumpul berjumpul itu berjumpul kenapa? aku ngareng alat musik yang Sunan Bunang berjumpul berjumpul aku ngareng berjumpul di Sunan Bunang tapi aku walinti tapi aku ngalah ini orang kebenan sinden itu aku bisa ngalah orang kebenan apa itu terus aku 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 orang ngomong hukum lah apa ngomong yulung ngomong yulung ngomong sholah ya mau binafari itu mohon mohon pulau terus minkah al-unshulah yuk na'an yuung 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 minkah yuung an'an yuung 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 ini jamal keindahannya khadratnya Allah Ta'ala orang yang nyaman dari Allah orang yang saking yakin yang terkait Allah itu jamal yang terkait Allah itu aku hanya bersama-sama senang membuat duit ya Alhamdulillah kalau senangnya itu duit tapi saya juga ingin membuat duit kecil lagi di duit main naik keran kok senang anak tibu juayu lagi senang kecil lagi ada orang wedok pengeran itu pintar tapi saya juga senang naik keran supaya senang rada kok senang yang pengeran ke sana benar-benar benar-benar kecoba benar-benar tawaduk benar-benar sepatutnya kabar aku nyaksani jamal ya Allah artinya kita nyaksani ya Allah pinternya jenangan zaman kulau cilik yara rasanya senang dulana nekeran banyak zaman tua yara rasanya senang mugi-mugi kulau rasanya senang zaman pun mah mati mergokabih aksaru nama atharu musyahadati jamal lihat rahmatullah rahmatullah alhamdulillah wababla 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 selamat menikmati